Intro Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Music Salah satu brand Chai-Fi yang paling sering ngeluarin produk dan tiap tahun akan ada produk barunya yaitu Tin Hi-Fi Kali ini mereka ngeluarin produk yang paling baru mereka yaitu Tin T5 Ini merupakan tin yang paling mahal dari tipe T Harganya di kisaran 1,7% Kira-kira gimana bunyinya tin audio T5 ini Dan apa aja perbedaannya dibanding yang lama Kita akan bahas aja langsung Intro Nah musik lover kita mulai dari speknya Drivernya menggunakan driver 10mm DOC driver Kalau misik lover kita tahu DOC ini adalah teknologi yang lebih baru dari DLC DLC apa? DLC itu diamond like carbon Jadi beberapa waktu lalu itu sering banget IM-IM itu menggunakan DLC Jadi yang diamond like carbon yang benar-benar keras Katanya bahkan mirip sama kayak diamond Tapi lentur Nah ini DOC ini teknologi yang lebih baru lagi dari DLC Katanya lebih tipis dan lebih kuat lagi 60% dari DLC Kemudian sensitivitynya 103dB Frekuensi responnya 10hz sampai 20.000hz Impedance-nya 48 ohm Jadi termasuk agak gede Menggunakan 2 pin detachable Ukuran 0,78 Jacknya menggunakan jack 3,5mm gold plated Kemudian kabelnya menggunakan kabel high purity OFC 4 core Dan 200d kevlar untuk sleeve-nya Dan untuk bahan dari shell-nya katanya dari aviation grade housing Atau biasanya pakai aluminium alloy Ini dari spek-nya aja ini udah kayak apa ya Kayak grade army kayaknya ya Bayangkan sleeve-nya aja pakai kevlar music lover Music lover kan tau kevlar itu kan bahan untuk rompi anti peluru Jadi gue gak tau apakah mungkin saking tahannya gitu ya Tapi katanya dari spek-nya dibilangnya Ini untuk membantu supaya tidak ada interference yang bisa mengganggu di kabelnya Nah untuk aksesoris dan yang didapat dalam packing-nya Itu ada detachable 2 pin kabel Case yang sangat menarik, elegan Kemudian dapat 7 macam tips Satu di antaranya adalah komplain Kemudian dapat 6 filter nozzle Ada nozzle removal tools Kemudian ada cleaning brush Nah sekarang kita langsung saja masuk ke desain dan build quality-nya Oke kita masuk dari yang paling bawahnya music lover Jack-nya straight yang lurus Kemudian gold plated 3 pol Jadi tidak ada mic-nya Jadi cuma TRS Nah yang gue suka Ini jack-nya Dari cover-nya ini kelihatan solid banget Dan dari logam Kalau bentuknya gue lihat ini mirip sama Oya Ide Jadi kelihatan memang sangat premium Kabelnya seperti yang tadi kita bahas Dari kevlar Jadi bahan untuk rompi anti peluru nih kabelnya Benar-benar solid, rapih Tapi masih tetap elastis Naik ke atas di splitter-nya Bahannya mirip kayak jack-nya Bahan logam Mungkin dari aluminium alloy juga Ke atas pin-nya menggunakan 0,78 mm Cover pin-nya juga solid banget Mirip aluminium alloy Dan shell-nya secara keseluruhan Ini dari aluminium alloy Katanya yang efficient grade Jadi untuk penerbangan Jadi bahan pesawat terbang Itu kan juga sama seperti yang Tin T2 Plus, Tin T2 Itu memang semua bahannya seperti itu Jadi ringan Tapi solid banget Untuk bentuknya secara umum Kelihatan agak bulky Kalau music lover pernah lihat review kita tentang 3i3 Itu mirip seperti itu Agak sedikit lebih kecil dari 3i3 Tapi memang kesannya bulky Untuk nozzle-nya warna kuning Kayak gold plated Jadi kayak bahan yang berbeda Dibanding dengan shell keseluruhan Untuk filter nozzle-nya Kayak grill Bahannya dari seperti kayak silver-silver gitu Kayak logam juga Nah yang gue suka Sangat jelas untuk marking-nya Yang left di housing-nya ada Di pin-nya juga ada Jadi benar-benar gak akan ketukar Karena banyak sekali Kadang-kadang produk-produk Caefa itu Tidak mencantumkan Jadi kita kadang-kadang bingung Kirinya yang mana, kanannya yang mana Tips-nya menggunakan tips standar Ukuran nozzle-nya juga standar yang gede Bentuk shell-nya secara keseluruhan Ini agak berlekuk-lekuk Jadi kayaknya di kontur kuping kita akan nyaman Jadi agak kesannya kayak yang ciem Nah untuk faceplate-nya ada tulisan Tin Hi-Fi Warnanya yang punya gue Warna abu-abu tua Ini keren banget Gue suka banget Solid banget kelihatannya Sekarang kita akan cobain fitting Nah fitting-nya Walaupun agak gede dan bulky kelihatannya Tapi ternyata music lover Di kuping nyaman banget loh Ya mungkin kena lekuk-lekuk dari shell-nya itu Sehingga pas di kuping Dan yang gue gak nyangka isolation sama seal-nya dapat banget Walaupun kelihatannya bulky gede Tapi nyaman dan isolation-nya benar-benar kedap Nah sekarang kita masuk saja langsung ke sound quality-nya Untuk sound quality-nya Music lover bisa lihat di frekuensi response-nya Seperti biasa Gue menggunakan AudioSense DT200 Karena yang tuning-nya cukup flat, cukup rata Untuk jadi pembanding-nya atau benchmark-nya Secara umum warna suaranya Tipikal Tin audio Jadi yang bass-nya Arahnya Agak cenderung tight Bukan yang sangat deep Tapi cepat Kemudian pass-nya juga bagus Nah treble-nya juga biasanya cukup extend Secara umum mungkin Arah suaranya Netral to bright Kita akan bahas dengan lebih detail Untuk bass-nya Seperti yang gue bilang Bukan tipikal bass yang sangat deep Bukan tipikal bass yang benar-benar tebal Gemuk gitu bukan Tapi yang cukup-cukup aja Jadi bukan yang terlalu tipis juga bukan Seperti tin T2 kan agak tipis Nah ini enggak Ini lebih tebal dibanding T2 Persentasenya secara umum bass-nya gue suka banget Termasuk cepat Transcend-nya bagus Secara umum Pas buat gue minimal Untuk mid-nya Agak cenderung mundur menur gue Tapi enggak tajam banget gitu Cuma landai aja Memang kerasa sedikit agak di belakang sih Kalau kita dengerin vokal Tapi overall ya Masih oke lah untuk vokalannya Nah treble-nya ini yang istimewa Treble-nya seperti treble Tin pada umumnya Selalu extend Selalu airy Open Dan sparkle-nya Dapet banget Untuk teknis suaranya Teknis suaranya Ini harganya 1,7 ya Jadi cukup tinggi Tapi gue bisa bilang Teknis suaranya termasuk yang Superb Atau yang termasuk yang Tinggi kualitasnya Detail clarity-nya Benar-benar bagus Music Lover Detailnya benar-benar Kedengaran dengan baik Clarity-nya benar-benar Dapet gitu Kayak nonton film di TV Ultra HD Jadi benar-benar Detail clear banget Gambarnya Nah untuk Soundstage juga gue rasa Presisi Jadi salah satu IM yang kisaran harga Under 2 juta Yang paling presisi Yang gue pernah dengar Positioning instrumentnya Benar-benar Dapet Kalau misalnya dia Kanan jauh Benar-benar Kanan jauh Kalau ke belakang Belakang jauh Juga dapet Atau misalnya Tinggi gitu Rendahnya juga dapet Jadi positionnya Dapet semua Dan ruangannya Ambiasnya untuk 3D imagingnya Juga benar-benar dapet Layeringnya juga Kerasa banget gitu Nah untuk Separasi instrumentnya Ini yang benar-benar istimewa Benar-benar Kepisah-pisah Music Lover Gak ada yang numpuk Sama sekali Setiap instrument Bisa kita Identifikasi dengan baik Kadang-kadang Sampai gini Kalau kita dengerin Lagu-lagu kita Yang kita sering dengar Biasanya kalau kita dengar Yang pake headphone biasa Yaudah biasa aja dapet Nah kalau Music Lover Dengar pake ini Kadang-kadang kita ngerasa Loh kok ada bunyi instrument itu Yang gue gak pernah notice Saking detailnya Saking bagusnya Separasinya Untuk transient Dan dynamic range Menurut gue ini Termasuk bagus banget Dinamika musiknya Benar-benar bisa Dipresentasi dengan baik Mau itu musiknya Kecil Atau piano Tiba-tiba Forte keras gitu Lambat Kemudian bisa cepat Perubahan dinamikanya Itu bisa benar-benar Dipresentasi dengan sangat baik Dinamikanya benar-benar Sangat responsif Nah untuk noise floor nya Ya Music Lover bisa lihat kan Impedensinya cukup tinggi Jadi termasuk Yang black background Benar-benar gak Kedengeran sama sekali Ada noise Ada bunyi-bunyi yang ganggu Benar-benar bersih Clean Music Lover Kesimpulan akhirnya Music Lover Kalau Music Lover Mencari EME Yang fokus sama teknikalitas Kayaknya Tin T5 ini Bisa jadi pertimbangan loh Karakter suaranya Sebenarnya masih tipikal Seperti tin high fee Pada umumnya Atau sound signature Yang masih mirip-mirip Yang pendahulunya Tapi Teknisnya semua Kerasanya diperbaiki Mau dari clarity nya Mau dari sound stage nya Separasinya benar-benar Benar-benar ada peningkatan Yang signifikan Ya gak heran Memang harganya cukup tinggi Tapi Untuk harganya Menurut gue Ini sangat worth Apalagi Music Lover Mungkin Yang udah mulai Mencari bunyi-bunyi Yang audio feel Yang bunyi-bunyi Yang udah mulai Analytical Yang udah mencari Bunyi-bunyi Yang bukan sekedar Dung-dung-dung aja Kayaknya ini Benar-benar bisa Dipertimbangkan loh Apalagi ada Gimik-gimik Dari tin ini Bahan dari Aluminium alloy Yang katanya Aviation grade Atau bahan pesawat terbang Kemudian Sleeve Cable nya Dari Kevlar Kayaknya ini Menarik banget Untuk bisa dicoba Tapi anyway Itu kan pendapat gue Bayangnya sih Music Lover Coba sendiri Audisi sendiri Dan tentu saja Percaya sama kuping sendiri Kayaknya itu aja Dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like, comment, share, subscribe Dan ingat juga Untuk nyalakan loncengnya Oke Sampai ketemu lagi Dadah